Seluruh sekolah tingkat TK, ASD, dan SMP di Kota Tangerang kembali menggelar pembelajaran tatap muka, PTM, terbatas dengan kapasitas 50 persen mulai hari ini. Salah satu sekolah yang kembali menggelar PTM berkapasitas 50 persen adalah SMPN 5 Kota Tangerang. Pembantu Kepala Sekolah, PKS, bidang sarana SMPN 5 Kota Tangerang, Isdarmanto mengatakan. Anak-anak masuk dari jam 7.30, satu hari ini mereka durasinya 3 jam, jadi sampai jam 10.30. 3 jam waktu ya? 3 jam, dari 7.30 sampai 10.30. Dengan ketentuan di dalam kelasnya 50 persen, artinya yang tadinya mungkin jumlah siswanya 36, dibagi 2 jadi 18 siswa. Nah ini posisinya sekarang yang masuk kelas 9. Kelas 9 dimulai dari jam 7.30. Tapi karena kita ada ketentuan, jadi hari ini Senin kelas 9 dari nomor absen 1 sampai 18. Nanti besok hari Selasa kelas 9 juga masuk, tapi nomor absennya dari nomor 19 sampai 36. Nanti mereka akan dapat jadwal lagi di hari Jumat dan Sabtu. Jadi seminggu itu mereka dapat 2 kali tatap muka. Seperti itu. Kalau untuk satu harinya ada berapa tinggal masuk Pak Is? Oh satu harinya itu ada 2 jenjang. Iya sekarang ini kelas 9 dulu masuk ke 7.30, nanti kelas 8 nya jam 8.30. Jadi sisinya 1 jam. Jadi nanti yang kelas 9 pulang jam 10.30, yang kelas 9 nya pulang jam 11.30. Itu baru diterapin per hari ini atau? Hari ini mulai. Berarti itu aturan mengikuti PTM 50 persen ini Pak Is ya? Iya jadi karena informasinya baru kita dapat minggu lalu, mungkin sekitar hari Rabu atau Kemis gitu. Jadi hari Jumat, Kemis kita koordinasi, Jumat sosialisasi sama teman-teman. Jumat 1 kita sudah buat jadwal. Insya Allah sekarang tidak perlu diterapkan begitu. Masya Pak Is. Iya. Pak Is ini bisa dibilang PTM di Tangerang ini berubah-berubah nih. Anak-anak juga yang tadinya masuk. Iya. Masuk belajar online tiba-tiba masuk. Tiba-tiba full. Sekarang dikurang lagi. Pas sosialisasi sendiri Pak Is ke orang tua murid ada tanggapan seperti apa aja Pak Is? Alhamdulillah sih artinya begini. Setiap yang disampaikan melalui sekolah kan sudah berdasarkan dari runtutannya. Dari binas penyidikan, sudah dapat acerat udara dan sebagainya. Nah, kebetulan Alhamdulillah semenjak dari PTM awal, daring dan sebagainya ini, orang tua murid kan sudah punya grup-grup ya. Jadi Alhamdulillah sosialisasi memang cepat sih. Ketika sudah dapat kabar, disosialisasi dengan kondisi kota Tangerang seperti ini, virus Omicron sudah mulai ini lagi, zona merah dan sebagainya, maka ini akan disosialisasi. Jadi kan insya Allah orang tua juga mengerti dengan keadaan seperti ini. Tanggapannya kalau dari orang tua berarti mendukung aja Pak Is ya? Ya, tapi memang orang tua sendiri kan kebijakan dari kita dengan kondisi seperti ini. Dan memang sudah diatur sedemikian rupalah untuk keamanan kita bersama, kesehatan bersama. Kalau izin Pak Is, kalau masih ada orang tua yang tidak menginginjan anaknya untuk mengikuti PTM karena takut masih COVID atau sebagainya, diizinkan Pak Is? Ya, karena memang di surat edaran juga begitu, ini kan himbawan untuk skema ya istilahnya. Tapi mungkin ada beberapa orang tua murid, tapi tetap kita lakukan daring juga. Jadi ketika siswa itu posisinya sekarang masuk nih, nah itu ada jadwal yang daring gitu. Jadi tetap guru-guru memberikan berupa mungkin video, tugas, latihan dan sebagainya di Google Classroom. Tidak ada perbedaan ya? Ya, jadi artinya tetap skema. Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati